assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya baru saja membeli sebuah ps4 ini merupakan ps4 fat ya yang merupakan generasi pertama atau biasa disebut dengan ps4 original dan untuk tipe ps4 fat yang saya unboxing di video kali ini adalah yang seri 12 karena untuk ps4 fat sendiri keluar dalam 3 seri ya yaitu seri 10 11 dan 12 dan sebelum kita mulai unboxingnya terlebih dahulu kita cek untuk detail terluar dari bentuk dus ps4 fat ini oke jadi tampak depannya seperti ini ya ada keterangan 500 GB serinya vertical stand not include oke ada tulisan ps4 Sony dan juga foto untuk konsol serta joysticknya lalu kita cek di samping atasnya seperti ini oke Sony ps4 lalu kita cek di bagian bawahnya oke seperti ini ada tulisan ps4 lalu ada keterangan playstation plus kita cek di bagian bawahnya oke kita cek di bagian samping bawahnya lalu kita cek di bagian samping bawahnya Oke, warnanya putih dengan banyak tulisan disini Tulisannya kecil-kecil banget ya Disini ada keterangan konten seperti ini Lalu ada bahasa asing Entah Cina atau Jepang nih ya Dan ini merupakan regional 3 Asia Oke, seperti ini Lalu kita cek di samping kirinya Oke, seperti ini Ada PS4 500GB Jet Black Lalu disini ada serial number-nya Oke Yang terakhir kita akan cek di samping Kirinya ya Oke, detailnya seperti ini Wow, dan sekarang kita akan mulai unboxing-nya Bismillah Wow, kita akan cek untuk di sebelah kanannya terlebih dahulu Oke, disini kita mendapatkan Kita mendapatkan sebuah kabel power ya Colokan KG3 Karena barang ini, PS4 ini merupakan bukan yang versi garansi resmi ya Oke, seperti ini Oke, lalu kita ambil lagi Disini kita mendapatkan sebuah mono headset Yang bentuknya seperti ini Disini ada tempat microphone, ada clip disini Jadi cuma satu saja untuk headsetnya Serta microphone-nya Oke, hitam biru seperti ini ya Lalu kita akan cek lagi Disini kita mendapatkan Sebuah kabel HDMI Oke, seperti ini Oke, di sebelah kanannya sudah kosong Lanjut kita akan buka di sebelah kirinya Wow, dan ini adalah sebuah controller-nya Kita akan singkirin terlebih dahulu ya Oke, untuk layer di bagian pertama sudah selesai Kita akan buka lebih dalam lagi Wow Sepertinya disini ada Sesuatu ya Saya akan ambil terlebih dahulu Oke, ternyata disini kita mendapatkan Seperangkat Manualbook Disini ada Quick Start Guide Kita akan buka ya Jadi petunjuk pemasangan singkat Disertai gambar Dan ini Berwarna seperti ini Oke Lalu kita mendapatkan lagi Quick Start Guide ya Dalam bahasa lain Jepang dan Cina mungkin ini ya Jadi isinya sama Lalu disini kita mendapatkan Safety Guide Jadi seperti ini Dalamnya Kertas buram ya Hitam putih Gini aja Oke, dan sudah Gak ada apa-apa lagi Sepertinya Sekarang kita akan keluarin Menu utama dari unboxing kali ini Wow Dan ini sudah kosong Gak ada apa-apa lagi Di dalam isi kotaknya Sebelum kita mengunboxing menu utamanya Atau mesin konsulnya Terlebih dahulu kita akan Mencoba buka Controler dari PS4 Lite Wow Bisa kalian lihat ya Cantik banget Oke Saya akan coba hidupin Dan untuk yang generasi pertama itu Belum ada LED barnnya ya disini Dan juga bisa kalian lihat Untuk tempat Depad dan juga Empat Buat tombol ini Ini warnanya adalah glossy Dan untuk generasi controller yang kedua Yang sudah memakai LED barn itu Finishingnya adalah doff ya Sama seperti bodinya Seperti ini Wow Wow Ini keren banget ya Oke dan sekarang Saya akan coba buka Kartusnya Disini ada serial numbernya ya Kalau asli Oke Kita akan buka Wow Ini adalah PS4 VAT Seri 12 ya Oke jadi seperti ini Saya akan taruh terlebih dahulu Oke jadi seperti inilah Bentuk desain dari PS4 VAT Atau PS4 Original ya Yang seri 12 Untuk bahan keseluruhan Bodinya adalah plastik Teksturnya ini adalah kasar ya Doff Atas bawahnya Karena yang versi VAT sebelumnya Di seri 10 dan 11 itu Bagian atas kecilnya ini adalah Glossy Bukan doff Wow Disini ada garis Ini ada Lampunya nanti ya LED yang glow banget Lalu kita cek di samping Kanannya Seperti ini Bagian dalamnya Glossy ya Ada detail tulisan-tulisan Di bagian dalam Glossy nya Oke Lalu kita cek Di samping Kirinya Oke seperti ini Glossy juga Ada beberapa tulisan Seperti HDMI Ini ya DTSI Dolby Blu-ray Dish Jadi fitur-fitur dari PS4 VAT ini Lalu kita cek lagi Di bagian bawahnya Oke Doff juga Sama seperti ini Lalu disini ada PS4 seperti ini Ada serial number nya Wow Lalu untuk di bagian belakangnya Seperti ini Disini ada Port untuk Kabel power Lalu disini ada Port untuk Aux ya Atau audio HDMI Kabel LAN Disini ada Segel nya Ada dua Lalu disini ada Lubang-lubang Untuk keluarnya Udara panas Dari konsol ini Wow Ini berat banget Dan untuk di bagian depannya Seperti ini Ada tulisan PS4 Mencekung Kedalam ya Dua buah Slot USB Lalu disini ada Tempat masuk Blu-ray Dish nya Ada tulisan Sony disini Oke Mencekung Kedalam ya Dan juga disini Ada tombol Power Serta Eject Untuk Blu-ray Dish nya Wow Ini keren banget Untuk PS4 Fat Sari 12 ini Oke Jadi apa saja Yang kalian dapetin Ketika membeli PS4 Fat Sari 12 ini Yang pertama Tentunya Kita akan mendapatkan Dus ya Yang bentuknya itu Seperti ini Lalu Kita akan mendapatkan Sebuah Kabel Power Lalu kita akan mendapatkan Sebuah Kabel HDMI Lalu kita akan mendapatkan Sebuah Mono Headset Yang dicolokkan pada Kontrollernya Lalu kita akan mendapatkan Seperangkat Quick Start Guide Dalam berbagai macam Bahasa ya Yang warna biru Dan juga Safety Information Dengan kertas buram Seperti ini Lalu kita akan mendapatkan Satu buah controller Ini cantik banget ya Kontrollernya Seperti ini Wow Dan yang terakhir Kita akan mendapatkan Mesin konsolnya PS4 Fat Seri 12 ya Yang bentuk Bodinya ini Texturnya adalah Keseluruhannya adalah Dove Wow Ini cantik banget ya PS4 nya Oke jadi ini semua Yang kalian dapetin Ketika membeli PS4 Fat Seri 12 Dan sekian Untuk video kali ini Semoga informasi ini Bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel ini Beri kritik dan saran Membangun di kolom komentar Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton